Menjaga kebugaran tubuh dengan menambah imun puluhan warga desa Kedumulya Kecamatan Sukolilopati, Jawa Tengah, rutin melakukan olahraga woodball di lapangan warga desa setempat. Menurut salah satu warga, Eli Febrianti, mereka sengaja rutin berolahraga agar tubuh selalu terjaga kesehatannya, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang hingga kini tak kunjung usai. Dengan kegiatan berolahraga, mereka yakin akan terhindar dari COVID-19 ini. Selain itu, Eli juga ingin mengenal lebih jauh olahraga woodball. Untuk memperkenalkan olahraga ini kepada masyarakat agar lebih mengerti apa itu woodball. Dan ini adalah latihan pertama kalinya karena sebelumnya kan ada COVID-19 itu, tapi untuk menghimbau kita menggunakan masker agar lebih aman. Untuk meningkatkan prestasi woodball di Kabupaten Pati, tujuan kita adalah membantu meningkatkan stamina agar tubuh kita tetap sehat dan mudah-mudahan juga bisa terhindar dari COVID-19. Sementara itu, mengenai kegiatan woodball di Kabupaten Pati sendiri, menurut Ketua Woodball Pati, Supriyadi, sejauh ini kegiatan olahraga woodball di Kabupaten Pati ini menurutnya sangat pasif. Meski demikian, pihaknya selalu menunjukkan kiprahnya ke warga desa terutama bagi anak-anak dan generasi muda agar lebih mengetahui olahraga woodball. Sehingga, olahraga woodball akan dikenal di kalangan masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut, pihak yang menambahkan di masa pandemi ini justru mereka lebih gencar mengajak masyarakat untuk meningkatkan olahraga. Selain itu, menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga woodball bisa menjadi alternatif untuk menambah imunitas di masa pandemi.